hai 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 bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrobbilalamin ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Selamat malam teman-teman jumpa lagi bersama saya di sini bagus baraja yang selalu nemenin kamu setiap hari menjelang kamu tidur Insyaallah saya yakin menurut keilmuan gelombang otak di jam segini adalah gelombang otak di Alpa ataupun Teta ini sangat luar biasa untuk menarik sugesti atau menancapkan sugesti termasuk menerima keilmuan terima kasih buat kamu yang selalu hadir ya selalu nemenin video yang saya upload selalu menonton ya terima kasih buat kamu semuanya dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya agar kamu terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru baik terkait kelas saya adakan tanggal 25 November karena tanggal empatnya sudah sedang berlangsung malam ini ya tanggal 25 November dengan tema seminar bebas hutang untuk kelas eksklusif lunas hutangnya juga dibuka pendaftarannya yaitu dengan enam kali pertemuan kalau yang 25 November itu satu kali pertemuan untuk yang enam kali pertemuan itu kelas eksklusif ya tonas hutang kita akan kupas semua materinya di sana dan enam kali pertemuan bonus sampai Desember bimbingannya kemudian untuk yang offline saya adakan di Jakarta tanggal 10 Desember nanti pendaftarannya sudah mulai dibuka ada kuota infak spesial silahkan segera daftarkan diri kamu dan untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor baik teman-teman kali ini saya akan bahas tentang keajaiban ketika hati ikhlas cuman ikhlas itu apa kan gitu ikhlas ini bisa kita masukkan dalam setiap kondisi kita baik itu kondisi keuangan kondisi sikis kondisi apapun itu ikhlas itu sangatlah dibutuhkan sangat sangat penting banget saya perlu jelaskan dulu ya ikhlas itu definisinya apa sih menurut rahasia kajiban doa ikhlas itu sebenarnya definisinya begini loh cuma diluarkan banyak kepotong tuh ikhlas itu tidak boleh berharap kok bisa berharap kepada Allah kok dilarang ikhlas itu menurut saya adalah tidak boleh berharap selain daripada Allah jadi selama kamu berharap kepada Allah menurut saya itu sah itu boleh itu boleh banget standar dalam ilmu ikhlas nah ikhlas sendiri itu bisa masuk ke semua kondisi semua kondisi baik itu ketika kamu bersedekah itu juga dibutuhkan ikhlas jadi ikhlas saat bersedekah adalah bersandar sepenuhnya dan meminta pertolongan kepada Allah sebab sedekahnya oke nah permasalahan demi permasalahan itu datang sebenarnya itu karena kita tidak ikhlas kita tarik sebuah contoh permasalahan hidup terkesan berulang ya yang sudah menikah terjadi perceraian kemudian berhubungan dengan pasangan yang baru awalnya bagus ketika menikah ternyata konflik lagi karakternya beda-beda itu dengan yang sebelumnya terjadilah sebuah perceraian lagi berulang seperti itu sebenarnya penyebabnya apa sih sebenarnya kan gitu kemudian ada juga contoh ditipu ya ditipu dibohongi awalnya janjinya bagus klien bisnis ya partner bisnis kemudian bisa juga pinjem uang eh nggak tahunya juga hilang uang dibawa kabur terjadi penipuan dan anehnya ketika mau berbisnis lagi terjadi lagi tidak sama tapi intinya ditipu juga ada nggak dari kamu yang pernah merasakan seperti ini nah kalau ada pasti kamu timbul pertanyaan kenapa selalu begini ya kejadiannya gitu ya sebenarnya memang sering saya jawab di beberapa video saya mungkin dalam waktu dekat saya juga akan live streaming tapi belum bisa saya tentukan kapan waktunya karena kepandatan acara ya baik itu sebenarnya terjadi karena kita belum ikhlas dengan kata lain belum melepas akhirnya banyak kejadian yang berulang karena masih ada luka lah istilahnya nah kita itu juga perlu ikhlas terhadap kejadian-kejadian tersebut lepaskan lepaskan dan hanya berharap kepada Allah saya dulu pernah disampaikan begini oleh guru-guru saya berhenti bersandar selain daripada Allah karena ketika kau sandarkan dirimu selain daripada Allah semuanya pada akhirnya mengecewakan dan kamu akan menyakiti dirimu sendiri ya pada akhirnya benar dulu saya pernah berharap pada perusahaan gagal pada akhirnya dikeluarkan saya pernah berharap pada satu keluarga saya mengecewakan juga mengecewakan juga saya pernah berharap menumpukan harapan pada kerjaan saya hancur juga pada bisnis saya hancur juga ternyata disitu saya ambil kesimpulan pesan dari guru benar adanya saya pun merasakan karena saya ini tipe orang yang mau mengakui jika saya salah dan akhirnya saya belajar banyak hal ya pada akhirnya saya merasakan bahwa iya saya yang salah selama ini saya bersandar selain daripada Allah lebih-lebih tentang hutang yang muncul di pikiran saya ketika saya butuh bukannya Allah tapi malah kemana saya harus berhutang endingnya terjadi sebuah masalah gak bisa bayar dan lain-lain permasalahan terjadi berulang seperti itu kenapa ternyata karena saya tidak mengikhlaskan kejadian pertamanya sehingga berpotensi datang kejadian kedua ya kalau dibahas dari sisi luka batin ya mungkin sebab luka batin tetapi luka batin itu kan hanya bicara sedih ya tetapi kalau bicara yang bukan sedih ini juga bisa berulang gitu loh bisa berulang nah berulangnya karena tidak mengikhlaskan ikhlas itu dilepaskan maksudnya tidak terbebani oleh satu hal apapun dan berdoa menyandarkan diri kepada Allah jadi kita kalau sudah mengikhlaskan semuanya beres termasuk menyalahkan diri sendiri itu juga tidak ikhlas mencintai diri sendiri itu ikhlas mencintai diri sendiri itu ikhlas akhirnya tidak terikat pada apapun yang ada di hatinya hanya Allah berharap kepada Allah jadi sebenarnya akar permasalahan kita karena kita tidak melepaskan selepas-lepasnya ketika kita melepaskan semuanya melepaskan belenggu di hati yang membuat kita ini penuh dengan masalah maka solusi itu akan datang jadi solusi yang akan datang yang saya maksud adalah boleh jadi begini loh Bapak Ibu ketika kita menggenggam satu masalah larut dalam kesedihan tidak mengikhlaskan Allah menutup pintu rejeki yang lainnya namun ketika kamu mengikhlaskan termasuk uang yang ditipu orang atau kitanya punya hutang kalau kita ikhlas dikembalikan semuanya ke Allah dan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita maka Allah akan buka pintu rejeki yang lainnya ini jujur sebenarnya banyak terjadi di seminar yang saya adakan di kelas-kelas yang saya adakan yang sudah mendapatkan edukasi atau keilmuannya bahkan uang yang sudah ratusan juta di orang lain itu dia lepaskan anehnya ketika dilepaskan dan diikhlaskan uang itu kembali tapi yaitu misterinya adalah cara Allah menyenangkan hati kita membahagiakan hati kita yang saya maksud begini ketika kita melepaskan misalkan uang tadi uang dibawa orang lain ditipu oleh orang lain ketika kita mengikhlaskan jalan yang lainnya dibuka oleh Allah dan cara pengabulan Allah itulah yang menjadi misteri bisa jadi orang yang membawa lari uang kita itu tersadarkan kemudian dia transfer dia bayar mungkin juga boleh jadi Allah bayar dengan jalan yang berbeda dengan bisnis dengan apapun itu yang boleh jadi angkanya kurang lebih nah menurut saya ketika kamu mengikhlaskan itu sebenarnya sudah selesai nanti Allah akan bereskan semuanya dengan cara Allah percaya deh kalau di hatimu di benakmu di dalam bawah sadarmu itu yang selalu terlintas adalah pertolongan dari Allah hidupmu akan terus menjadi mudah bahkan orang yang menyakitimu pun akan Allah putar balik hatinya menjadi iba menjadi sayang menjadi cinta kepada kamu percayalah karena orang yang bersandar sepenuhnya kepada Allah mengikhlaskan semua permasalahan hidupnya Allah akan tenangkan hati dan ketika hatinya tenang disitulah solusi Allah tampakkan gak mungkin ada solusi Allah tampakkan disaat kita panik doa-doa itu yang dikabulkan oleh Allah kebanyakan mayoritas itu ketika hati kita tenang dan hati yang tenang adalah hati yang ikhlas jadi ketika kamu melepaskan semua belenggu dan kamu memerdekakan dirimu maka semua permasalahanmu itu Allah mudah sekali Allah selesaikan mudah sekali ini pengalaman saya pribadi ketika saya total ya sudah lah orang bawa uang saya silahkan ya saya juga punya hutang ya sudah ini sudah menjadi kewajiban saya untuk membayar ternyata ketika saya lepaskan saya tidak terikat saya juga tidak membenci Allah berikan solusinya jujur teman-teman saya tahu saya sadar juga khilas itu tidak mudah untuk let go itu tidak mudah tetapi bagaimanapun seperti seakan tidak ada pilihan maka lepaskan semuanya let go ikhlas ya ikhlas melepaskan semuanya dan totalitas bersandar kepada Allah Allah akan mudahkan ingat saya cuma ingin menyampaikan buat bapak ibu semuanya yang saya hormati yang saya cintai pastinya ketika hati kita isi dengan Allah total bersandar dan yakin akan pertolongan Allah yang tidak mungkin bagimu itu menjadi pasti bagi Allah jadi hamba yang baik benahi diri jadi manusia yang baik perbaiki diri solusi demi solusi pasti akan datang dalam kehidupan kamu saya tahu ini tidak mudah tapi saya yakin kamu bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina muhammad selamat menikmati